Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini gue bakal sharing AMD Software Identity Preview Driver for AMD Field Motion Frame Release Note maksudnya jadi disini gue bakal sharing ini mengenai driver preview nya yang menyertakan fitur AMD Field Motion kebetulan versi AMIR 5 atau yang kita bilang RID Drivers sudah menyertakan juga ini dengan spaget OE nya juga disini kita bisa lihat ada change lock nya gak perlu gue mention harusnya lo udah paham apa yang ditambah-tambahin disini ada fixed issue nya ya ini Adrenaline Edition nya ada yang fail di official nya cuman ekonomi nya lumayan signifikan ya bisa dibilang gitu tapi ini ada package content yang perlu kita perhatikan ya disini dia pakai versi terbaru ya ya dia pakai versi terbaru 23001.2007 ya ini kernel 23 loh ya baru ini oke jadi kita gak perlu pakai lama langsung aja ya istedot.gasten ini download AFMF ya ini juga ya website nya ya amirinmenuzon.com terus kita klik AFMF jangan lupa spaget AMO nya sebenernya sih gak usah di download juga bisa ya tapi kalau yang mau-mau aman ya bisa juga download dua-duanya gak masalah nah ini juga klik download ini sama download oke tinggal tungguin api selesai oke udah kelar ya jadi sekarang kita coba pasang drive-drive ya stop drive-drive ini gampang tinggal ekstrak aja file nya kalau yang ini satu lagi show in folder ctrl plus c terus kemudian nocaldisk pergi ke folder AMP tinggal paste disini nanti dia nge-trash nya disini kok kalau mode lebih gampang dibikin send to desktop juga bisa ya jadi biar gampang aksesnya kayak gini nah ini download kayak gini di klik global aja lalu kita double scan ya nah ini scan nya ini agak tricky ini ntar gue klik dulu jangan lupakan nah ini di klik ini yang sampai ada kurang ya copy disini ini jangan lupa paste aja ctrl V juga bisa nah masuknya sort it ini namanya verifikasi file ya buat mastiin aja lama atau enggak tergantung lo pakai ssd ini karena gue pakai kardis jadi kelihatannya agak lama tungguin aja kalau gue bikin copy sekalian ya anyway tidak dilupa disini AMD menyatakan dia bilang users are highly suggested to go driver cleanup before updating to this technical preview driver jadi dia minta dibesihin dulu driver driver nya yang sebelumnya pakai biasanya kalau kita pakai ini ini ddu atau display driver utility ini ada link nya kalian bisa tahu sendiri cuma gue gak bakal ngasih ini apa namanya gak bakal ngasih gue ini karena gue pasti yakin udah paham cara pakai ddu kayak gimana ya tuh jadi gue anggap udah paham tapi kalau disini kayaknya gue bakal nekat jadi tolong jangan diikutin banget ya disini kan dimintanya kan di driver 2006 dulu ya kalau disini gue gak bakal ikutin cara mereka karena gue pengen liat speknya kayak gimana tuh oke ini oke ya aman gak ada masalah langsung lanjut install ya ini install terbaru nya di driver terbaru nama zip atau RID kayak gini ya tapi biasanya gue mute audio nya kalau yang mau dengernya bodoh amat ya yang kb release ya yang kb release coba kita coba satu ya disini ada versi 2007 ini yang kemudian paling baru ya ini yang better packing dari driver sebelumnya yang pantom liberty yang nomor 2 kita posisi nomor 1 oh iya perlu diingat ya disini gue gak bakal nyobain pakai ini tool driver beliau atau display driver uninstaller jadi tolong jangan ikutin mentah-mentah ini gue saya lihat ya karena ini gue emang make up kalian ingat tau ini bakal mana working atau gak oke gue penghambil microsoft kita lihat sampai terjadi ya oh udah mulai blinking deh ya blinking kedua kalinya ya guys dari paling pertama sampai yang kedua oke ini karena gue pakai single monitor ya gue pakenya md default aja wlps ini kalau lu gak tau disetting auto tapi kalau lu yang pakai netbook ini saya pakai long yang penting jangan dimatiin pokoknya kalau ini gue biasa pilih adrenalin ini advanced ini gue lu perhatiin yang step ini ya kalau lu sering increase belinya coba pakai advanced jangan sekali pakai standard atau basic atau light ya jadi lu paham nah disini yang perlu gue tekan kalau lu mau eksport import duit lu ya lu pilihnya standard code berarti nah disini pilih proper rdnid nah lu mah jadi masalah kalau lu pilih yang rdnid nanti dia bakal hilang basic duit lu makanya dari itu sebelum ini lu harus apply dulu ya jadi di pick up dulu paling gak emang gak gue tunjukin disini sama cek oke lanjut yes tapi ini cuma buat pokokan lu ya takutnya gak boleh pro oke ini ada pilihan nah ya tadi kan gue downloadnya yang 23.30 ya nah ini dia 23.30 jadi klik 1 tuh kita enter tuh dia udah detek poil lah langsung anyway gue belum coba ngecek device manager gue pastiin gak ada error karena dia bilang harus di clean up ya tapi disini gue gak ada problem kalau lu copy ya takut ada masalah apa-apa ya udah gak apa-apa main clean up aja tapi disini gue gak bakal coba pake apa DDO padang gue lagi bisa nabrack nabrack installer oke di close kita pilih ya udah ya oke di close kita pilih ini oh iya bener oh iya bener yang 14 tadi ya ini terus kita pilih nomor 1 hmmmm gua kotak hmmmm oh ada error ya pertama ada error 2 nah oleh error saya mau pilih nomor 1 gak bisa oke jadi kalau ada masalah kayak gini sih mau gak mau gue harus tembak ke cd2 nya ya cd2 install terus gue cari gm ah ini dia cdvrn oh sekarang dia tuh ada anti-temper hitter juga ya tapi nanti kita lihat aja hmmmm apa namanya gimana akan terpotongkan ya oke oke gue gak bakal coba airplaytuit disini ya gak main di kernel di bio management gak main gue cuma masuk aa masuk 5.8 terus tinggal pilih air udah udah oke sudah masuk ya desktop cuma gue gak tau ini jadi live nya gak tau gak kayaknya sih ah makasih ini coba kita buka ini coba kita buka nantinya kita lihat apa yang terblanku oke loh 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 ... bahaya hmm kayak ini gue paham sekarang kita cek di gmc ah iya startnya reset semua ya ini mungkin alasan mereka kenapa minta di green up installasinya tapi coba kita cek dulu bentar gue melihat ada opihan ya disini somehow disini ada smart teknologi ini secara tidak langsung asidentali ya mungkin karena beta 2.30 kali tapi gue mau make sure next dia dulu oke let's stop dulu bentar ya wkae kenralnya kenral baru walau bukan wl set dan gak ke install nah dulu hampir selesai dulu oh gak ada ke installnya 2007 sip mantul oke cuman ini smart access video one game over talk cuman kayaknya buat notebook emang gak tau apa pada install semua ini ini foto recording nya terus di gaming dulu gue klik ya satu-satu oh erasernya bedrock cuma yang disini gue lihat ini fitur apa tadi nama ini gue dapain oh tapi ada ever xd ada ever xd ada ever xd cuma disini gak akan tau kan fitur fiturnya amd itu namanya apa fffk ffk 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 kayaknya mau butuh gamenya dulu tapi katanya yang mau driver implementation juga gini coba disini tapi sayangnya gue gak dapet ya gue gak dapet ini ya fiturnya oke kita klik 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 ini gue gak dapet ini tapi nanti gue coba ht ht manual ya paling kalo di gue ya ini karena memonitor gue support ffk mau gak mau gue ht pake chr atau tool chr oh ya itu bisa buat nama ffk oke disini aman ffk tapi yang jelas ini ya yang di omni semua setting nya untuk krisnya semua disini gave me graphics yang gue pilih custom ya disini apalagi gue coba ya oh ya dulu cuma cps bagus pake reset sama handle kualiti juga sama default ya standar tapi kayaknya gue gak liat setting video kan iya kalau sama sekali gue cek gear coba kita cek software oh sama ya dengan ldxdm ya sama ya 07 07 ya gue masih lagi dapet ggz targanya gue bohong tapi yang lu baca data dari sini itu manipulasi doang dari inf kalau yang aslinya gue pake dpcaps viewer kayak gini ini ini real dia baca asiknya langsung hardware asik ya bahwa bisa dibipas nah cuma di sini tetap deteknya dual tv 9.3 mau gak mau harus lihat di mod cpu ini copal ini disini disini gak terlalu specific oh ya ini nih ada progression 2301 2007 ya jadi ini baca asik ya trail nya nih tuh 2z xdx2 sama ini 2 adrenalin itu dia cuma baca dari headdap doang beda sama geeks 3d dia lebih detail bagaimana gue di montra geeks 3d gitu oke lainnya udah cukup doang paling sisanya ya hmm coba coba cek yang lain fitur yang lain oke oh iya jadi gua gak pake VR sih jadi gak kalau bisa nge-testing mungkin yang lain bisa ngasih pipik oke oh iya recording ya jadi gua nguncuk recording lupa nah nyari ko desktop penjala ya jadi kan support nge-bug ya hmm di VR ya tapi gua penasaran gua coba nyalain instead of page ini oh null indicator ya kalau di ini control udah null berarti harusnya gua bisa save di mana ya hmm oh hotkey hotkey kita coba save 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 set instant replay ctrl shift s boom cepat sip ada video di live oh no oh iya rekan make case nya nih kita bawa keluar ya ya ini ya gua pas putar-putar kartanya ini ya ya jalan seperti ya berarti tadi cuma untuk tool ya cuman sepertinya ya kalau dari yang gua liat itu dia maksa nginstall semua sih iya jadi gua dapet error kemungkinan dari package nya atau gimana tapi ini gua aman ya jadi gua bisa make sure ini aman terus yang terakhir gua mau ngecek oh iya ngecek file terakhir ya karena tadi gua pake mode t-band jadi pake tool RAPR apa tool RAPR ya itu driver store explorer kalau yang udah pernah nonton video sebelumnya pasti paham ini tool kepake ini pasti gak mungkin gak kepake kalau buat mode t-band nah jadi dia nih ini driver lama yang untuk 22011.4008 oke disini bakal gua hapus ya karena yang terbaru ini yang dipake 2007 oke kita force delation di driver ini kan cuma satu doang yang ada nama kayak device name jangan dihapus karena ini pasti kepake kalau dihapus hilang oke sudah dihapus sekarang kita pause sekarang kita coba buka CRU ya seperti belum common ya CRU dimana ya tak CRU 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 gua sebenarnya lupa sih nyari tool CRU itu dimana ya bukanya peningin tapi gak tau oh ini dia CRU CRU ini sebenarnya gampang hmm kita cuma nge-trigger freezingnya ya kalau di monitor yang gak support biasanya mana ya tadi sorry di gaming ya di gaming nah biasanya ini kan not supported ya karena emang display gua gak support biasanya kalau mau tau ini ke-trigger fitur atau enggak wapun display gua gak support tinggal lu tambahin aja disini misal contoh disini add nah disini samain aja CT851 disini ditambahin add eh bukan suara tablox nah ini dia eh sorry bukan admi eh coba eh freezing ya freezing range nah kalau disini gua tulis 59-60 aja karena emang monitor gorengnya segini doang oke nah disini udah cukup nah bukanya oke gak usah lu apa-apain nanti oh iya extender build gua gua matiin ya sorry mebet eh setting nah iya ini dia extender buildnya gua off oke sudah mati sekarang kita restart ini cuma memastiin dia fiturnya ke-trigger atau enggak karena kan gua gak pake freezing ya jadi ya mau ngomong harus dicoba cek sama manual namanya ntar jadi varr bukan freezing oke itu udah ribut ya guys ini ributnya kedua sepertinya ya karena gua mau ngasihin freezing doang ya katanya freezingnya broken nih walaupun ga pernah eh apa mode tapi gua penasaran ini karena monitor gua gak sebuah freezing jadi gua cuma pengen liat fiturnya normal nah di gaming play ini oh iya mau bener nanti berarti mau buket ya gua gak tau ini apa yang bikin gua ke Twitter ya apa yang menggara-gara kenal cuma masih gua nungguin di discord sih kita coba nanti gua cek karena ini teknikalnya gua udah nge-add ini sih teknikalnya gua udah nge-add fitur terakhir itu tadi ini freezing blocknya tapi biasanya gua pake itu ya mau ga ada masalah tuh tapi betul hmm kayaknya ada yang salah deh wait iya bener ada yang salah ini harusnya gua klik nah disini gua add freezing oh dia gak bisa deh bener berarti mau gak mau harus di add manual kita ya bener set monitor bener ini tv segini ya penting disini tadi harusnya ya tapi gua add kb ini ya harusnya add kb ini gak ada harusnya disini udah langsung nyala tapi itu mungkin gak mau berarti emang bukan dari driver ya kita cancel ya ini harusnya ada nih wapun cuma nambah extension block luar disini ya harusnya ada karena gua inget betul gua pernah ngakalin ini no all tapi namanya bukan freezing vrr para refresh rate pasti itu bukan freezing tapi para refresh rate teknologinya sama kayak freezing pasti ya dan paling itu aja gua cuma nge-test doang ini driver gua gak tau ini emang frame kini gak no all kali ya tapi ini ada tanda-tanda dikasih gak ngakluk beneran oke tapi ini unik ini ada helper eric ya kok gua cuma gak no all helper eric override nya doang kayaknya mungkin harus buat tweet sih iya kemungkinan harus buat tweet jadi ya hmm oops sampai sepulet tuh ben ini oh ini kalau custom kalau custom di disable eh default disable eh default disable tapi default custom di enable ya gak kaki juga sih apa yang gua jarang ngeliat gitu ya udah gak apa-apa lah ya udah itu aja sih mungkin ini video agak lama translasinya ya karena emang gua roh kata aja sih gua baru ngetesting bahasa indonesia tapi kalau lu viewer boleh ya if you are a 4 ranked viewer ya ya tell me what happen when you are using this driver gak apa-apa sering ada gua apalagi bantu ya must bisa gua doang karena emang gua tiba-nya yang overcompact kayak gini tapi tariannya satu lagi I am the intelligence ini fitur apa ya ini gak tau nih gua nih baru gak ada nih gua apa emang dari tadi ini gak tau nih gua nih coba udah berubang oh kayaknya mungkin ini auto enable misalnya gua main game apa kemungkinan ya ini nih misalnya gua main game ini diaktifin kali ya gitu gitu kali coba-coba ya mungkin gua coba disable aja lah nanti coba belain lagi sih sudah itu aja sekian dari gua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tuh